Nah teman-teman balik lagi di channel FJR Gaming Space nih teman-teman disini gua lagi pakai Kenter HDL 02 dari Budesain nih keren abis nih mobil teman-teman gua udah sempet pakai Mi mobil dan ya menurut gua lumayan detail lumayan cukup enak terus ya pokoknya gak nyesel lah gitu loh nanti kalian bener-bener harus coba Mi mobil teman-teman mungkin yang belum coba ya nih kalian harus coba dan kalau menurut gua lumayan cukup detail dari bagian luar apalagi interior terus kayak kepet terus kayak gantungan yang di dalam tuh kayak ada parfum kabin ya kabin mobil itu juga dia gerak-gerak gitu teman-teman ya kayak yang pada umumnya lagi tuh yang mod-mod baru sekarang kan namanya juga V36.1 jadi semuanya itu bisa gerak pokoknya keren abis teman-teman gua nggak nyesel lah nih waktu itu kalau nggak salah ada yang request ya di komen di video gua kalau nggak salah dua kali dia komen dan gua baru baca jadi mau nggak mau nih baru banget gua bikin teman-teman jadi sorry banget sebelumnya kalau misalkan gua baru baca karena dari kemarin tuh gua sibuk banget dengeran deh nih ya keteteran lah keteteran gua sekarang gua bikin sendiri ngedit sendiri ya semuanya sendiri jadi keteteran teman-teman yang penting kalian udah support kalian udah nonton channel ini jangan lupa juga buat pencet tombol like-nya nih kalau kalian suka sama video ini ya sebelumnya aku terima kasih banyak banget buat yang udah selalu nonton channel gua teman-teman ya Nah jadi mau tahu nggak nih gimana detailnya dari mobil ini nih teman-teman jadi pada kelamaan ya kan mending kita langsung lanjut aja ke videonya sekarang kita udah masuk lagi teman-teman di dalam gamenya ya ini gua lagi pakai kenter HDL 02 terbaru nih kalau nggak salah requestan dari siapa nih mungkin yang request bisa langsung komen aja di bawah ini gua ya karena dari kemarin itu kalau nggak salah gua upload udah dua video itu dia selalu komen ya selalu komen gua suruh nge-review katanya sih ini modnya detail tapi ya gua nggak tahu juga karena ini kan gua jarang banget ya gua pakai kenter palingan sih biasanya kalau gua nggak pakai hino 500 pakai apa fuso yang trekbok atau mungkin pakai trailer ya kan jarang gua nge-review kenter soalnya gimana ya ya bukan diri gua banget gitu loh soalnya gua pribadi aja gua nggak ngerti soal masalah kenter tuh kayak gimana gitu loh teman-teman dan ini ada kayak terpal ya cuman dia terpalnya terpal kotak dan di dalamnya ada barang ya tapi gua nggak tahu ya barang ini dalamnya apa teman-teman oke kita lihat aja langsung untuk masalah animasi ini juga macet banget sebelah kiri ada apaan coba ini untuk animasi ke satu ya nah dia ini animasi ke satunya ini dia ngangkat bagian kepalanya gitu teman-teman kalian bisa lihat ya tuh dia ngangkat bagian kepala dan untuk animasi kedua oh dia ngangkat bagian ini teman-teman kayak bagian bempernya ini sama oh sama ngebuka kaca setengah ya tuh jadi ngangkat bagian bemper sama ngebuka kacanya itu setengah gitu teman-teman sama untuk animasi ketiganya nah ini animasi ketiganya ada di belakang teman-teman nih animasi ketiganya dia ini ngebuka dari pintu dari apa sih namanya baknya ya dan disini dia bawa air mineral ya kalian bisa lihat lah mereknya merek apa ya kan oke ini kita kan udah ngeliat untuk masalah animasi dan untuk detail mobil dari luar ini lumayan lumayan keren teman-teman sekelas mode free tapi ya nggak kayak mode free lebih kayak mode shell tapi free gitu loh ini detail banget sih beneran tapi kita nggak tahu ya nanti baga apa bagian dalam kabin mobilnya ini dia bakalan sedetail luarnya atau enggak nih teman-teman atau sesuai ekspetasi gua atau enggak nih ya kan kita mending dari pada kelamaan ya mending kita langsung masuk aja ke dalam kabin mobilnya nih teman-teman nah teman-teman sekarang kita udah masuk di dalam kabin mobilnya nih teman-teman teman-teman ini namanya mobil kenter jadi di setirnya ya kayak gitu ya kayak kenter pada umumnya ada spion spion tengah terus spion kanan kiri lumayan cukup luas GPS map juga gede itu di atas personal link sama apalagi ya gua belum tahu juga nih teman-teman oh ini untuk masalah speedometer juga lumayan detail nih teman-teman sama ada gantungan parfum nih gantungan parfum pingwin merk apa gua nggak tahu ya gua juga nggak begitu ngapalin banget dan untuk speedometer kalian bisa lihat tuh speedometer ini udah aktif teman-teman ya nggak mungkin lah masa mobil baru terus speedometer nggak aktif tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh oke daripada kelamaan nanti kita bakalan lihat performa dari mobil ini dari kecepatan pengereman suspensi ya sama yang lain-lain lah gitu loh setirnya ini sensitivitasnya kayak gimana nih sensitivitas maksud gua ini kayak gimana nih teman-teman daripada kelamaan ya ini kita langsung angkat jalan kar langsung bawa jalan aja mobilnya oh dia gantungan pengharum kabin goyang-goyang ya ini yuk pelan-pelan yuk ini kayaknya pengeremanya dia langsung berhenti total tapi gua nggak tahu teman-teman tadi sih langsung berhenti ya oh ya ini gua pakai sound engine Hino RK8 standar dari Manx Gaming juga teman-teman cuman gua download sound pack-nya ya jadi bisa diubah-ubah gitu tapi khusus OBB dari Manx Gaming doang teman-teman gua nggak tahu kalau buat OBB yang lain bisa atau enggak ya kita ambil kiri aja motong jalan biar nggak usah kejauhan kayaknya buat oleng juga enak nih truknya nih teman-teman harapan jaya SR2 sebelah kanan gue kok ngerem begini ya Ode ini kalau ngerem setirnya ini harus ditahan kalau enggak nanti bakalan kayak oleng ke kanan kiri gitu teman-teman ini lampu merah ya tapi kayaknya sini remnya pakem banget dan kayaknya langsung berhenti total cuman nggak tahu nanti kita cobain aja kalau di sini masih belum bisa nyobain gua masih belum bisa nilai soalnya masih banyak lampu merah sama banyak banget traffic teman-teman mungkin nanti di jalur ring road tempel aja kali ya jalur pantura tempel nanti kita bakalan coba untuk pengereman sama suspensi plus setirnya ini dia sensitivitasnya kayak gimana nih teman-teman tapi untuk performa mesin dia lumayan cukup enteng nggak terlalu berat-berat banget menurut gua enak mobilnya Oh ya nanti kalau misalkan kalian pengen modnya ataupun liverynya nanti kalian bisa cek aja di deskripsi ya tapi langsung ke autor atau pembuat dari mobil ini aja teman-teman sama liverynya juga sama ya langsung ke autornya aja masuk di kanan terus yuk ini kenceng juga nih mobil masuk di kiri karena nanti kita kan bakalan belok kiri ya masuk di kanan masuk di kanan nah teman-teman sekarang kita udah masuk di jalur pantura tempel gua hampir aja masuk ke jalur lawan arah ya udah masuk di jalur ring road tempel dan kita bakalan lihat untuk suspensi sama pengereman sama stabilitas dan stabilitas sensitivitas dari stirnya ini teman-teman kira-kira dia bakalan terlalu sensitivitas atau enggak atau mungkin emang enak yang penting kita cobain aja dulu ya wait 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 untung aja gua nggak nyangkut ke trotor oh ini enak nih kalau buat belok juga enak teman-teman tuh wuhh miring banget ya ini miring banget nih miring banget nih wuhh wait 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 untung nggak nabrak ini rame banget bis-bis pada mudik kayaknya aduh naik trotor zentrum wih ada bisa ada zentrum juga nih oh iya bener nih kayaknya ngeremnya ini langsung berhenti total tapi ya nggak tahu juga teman-teman soalnya dia kalau ngerem tuh kayak goyang kayak gimana gitu loh ya kayak ngebanting ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri gitu loh jadi stirnya tuh kalau mau ngerem harus ditahan harus ditahan ya ini kita berhenti di pom bensin sini aja teman-teman berhenti di oh ini depan sini aja nih depan bengkel nih kayaknya kurang angin bagian ban depannya ya ini juga ada tulisannya service mobil ganti oli ya kan pasti tumble ban juga bisa gitu kan aduh teman-teman gua lurusin dulu soalnya yang kayaknya kayak bocor ban belakang ya oke ini mobil beneran lumayan cukup detail loh teman-teman bener-bener detail kalau menurut gua ya ini ya bener sih yang komen suruh nge-review katanya sih emang detail abis ya gua nge-review pun emang bener ini detail parah udah gitu free ya ini mode free tapi sekelas sel gitu loh ya bisa dibilang mode free tapi rasa sel aduh ini bener-bener keren teman-teman kalian harus coba nanti mungkin bisa cek aja di deskripsi tapi langsung gua arahin ke autor atau pembuat dari track ini aja teman-teman mobil ini ataupun mode ini ya sama liverynya pun sama nanti mungkin gua arahin langsung ke pembuatnya aja nih teman-teman nah teman-teman jadi sampai disini dulu aja video gua sore ini ya di sini gua lagi pakai truck kenter HDL 02 dari Budesign ini keren abis nih bener-bener keren abis nih gua nggak nyeselah ini gua nge-review mode ini atau livery mobil ini ya ini bener-bener keren abis ya ini liverynya juga gua pakai dari rekomendasi dari Budesign juga sih sebenernya ya ampunnya nanti kalian bisa cek aja di deskripsi lah kalo misalkan kalian mau coba mobil ini ataupun mau liverynya pun nanti ada di deskripsi semua teman-teman sama satu lagi gua mau ngingetin mungkin buat kalian yang baru banget gabung di channel ini nih jangan lupa ya buat pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin loncengnya ya jangan lupa like share dan komen juga nih kalo kalian suka sama video ini terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tetap stay tune channel ini sampai jumpa di video berikutnya